Pemirsa dalam upaya penurunan kasus stunting di Sarolangun, Penjabat Bupati Sarolangun Hendri Zal, mengukuhkan tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Sarolangun yang diketuai oleh Sekda Endang Abdul Nasir. Dinas DPPKB Sarolangun, Linda Novi Taherawati menjelaskan kegiatan yang berlangsung menginventarisasi kendala dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Sarolangun. Tahun 2021, penurunan angka stunting di Kabupaten Sarolangun di angka 21 persen, dan pada tahun 2022, pemerintah Sarolangun menargetkan penurunan kasus stunting sebesar 15 persen hingga akhir tahun 2022. Tingginya angka stunting membuat tim percepatan penurunan harus bekerja ekstra dan terus memberi pemahaman pada warga Sarolangun. Hendri Zal menegaskan seluruh PKK hingga ketingkat desa harus dilibatkan dalam pencegahan dan penurunan kasus stunting. Pencepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Sarolangun yang diketuai langsung oleh Pasirkan. Harapkan ke depan, oleh karena target kita yang diberikan oleh Republik Sikanding, yaitu dari saat ini, 20 persen, kita akan keluarkan menjadi 50 persen di akhir tahun 2022. Harap untuk dapat berkerja cepat, berkerja cepat, berkembang efektivitas sehingga nantinya target yang akan di sasaran itu dapat terlaksana dengan baik untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat, sehingga terkait dengan stunting. Pemanfaatan data beresiko keluarga stunting dan data anak beresiko stunting harus fokuskan dalam upaya pencegahan dan perbaikan terhadap jumlah anak stunting. Hingga memasuki tahun 2024, penurunan kasus stunting setidaknya mencapai 14 persen. Selamat Ria di Cek TV melaporkan.